Kemudian di atasnya dibikin monumen disini Memang suasana disini agak sedikit mistis Saya merasakan merinding disini Dan seperti ada sesuatu yang gaib Jadi Sobat Transel, kita juga heran Belakangan ini masih ada orang-orang yang membela PKI Kemudian mengatakan bahwa PKI ini adalah korban rekayasa pemerintahan Orde Baru Tapi kalau kita lihat di tahun 1948 ini Suwarto belum ada Kemudian yang menculik pun bukan tentara Tugu ini melambangkan bahwa dahsyatnya pembantaian Ada yang disembleh, ada yang ditembak Sehingga ini mereka terselimuti oleh darat Jadi Masya Allah Sobat Transel Semoga kejadian ini tidak terulang Kita lihat nama-nama tokonya disini Polisi Ulama Wedono Toko Masyarakat Wartawan Kemudian dari tentaranya Kolonel, Letkol, Inspektur Polisi Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan yang mengherankan kita sekarang Bahwa pendidikan tentang Kekejaman PKI ini Sudah terhapus dari Mata pelajaran sejarah Di sekolah-sekolah Ini sangat mengherankan Selama ini banyak orang yang ditipu Seolah-olah PKI itu adalah korban dari Soeharto Nah sekarang kita ke Madiun Ternyata Soeharto pun belum ada apa-apanya Di tahun 1948 Tapi PKI pun sudah berhasil Membantai Ulama Pemerintah Untuk merubah ideologi bangsa Dan ini adalah rumah Rumah warga Yang dipakai PKI membantai Korban-korbannya Kemudian mereka kubur Di dalam sumur Yang sekarang sedang jadi tubuh ini Kita akan ke atas bukit Kita lihat di atas Patung Muso Sedang akan memenggal Kepala Kiai Hussein Patung yang kita lihat ini Adalah patung Muso Sementara yang bersimpu Adalah Kiai Hussein Kiai Hussein Selain seorang Kiai Beliau juga adalah Anggota DPRD Di Kota Madiun Sobat Ransal Patung ini menggambarkan Tumpukan orang Yang sedang bersimbah darah Syukurnya ini protokolnya Gak begitu ketat Jadi saya bebas untuk naik ke atas Karena tempatnya sepi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!